Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi pada pelajaran biologi Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel Khusus pada video ini Ibu hanya membahas tentang pembelahan sel meiosis Pembelahan meiosis terjadinya pada Pembentukan sel kelamin Atau sperma dan ovum Pada kelenjar kelamin atau gonad Hasil dari meiosis adalah 4 sel yang tidak identik dengan induknya Maksudnya kalau induknya diploid maka sel anak adalah haploid Disebut pembelahan reduksi atau pengurangan Tujuan untuk mengurangi jumlah kromosom Agar komposisi kromosom anak sama dengan komposisi kromosom induk Mengapa pada meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom Ini misalkan ya pada manusia Wanita Perempuan Dia memiliki 46 kromosom Atau 23 pasang Dia mengalami meiosis dan menghasilkan sel telur yang jumlah kromosomnya 23 saja Jadi ini 46 ini 23 saja pada sel telurnya Demikian juga kalau manusianya lagi-lagi dia mempunyai 46 kromosom Nantinya dia akan menghasilkan sperma dengan melakukan pembelahan meiosis Sehingga dihasilkan 23 kromosom Kalau manusianya keduanya ini menikah maka akan terjadi pembuahan Pembuahan ini 23 ovum tambah 23 sperma Maka akan menjadi 46 kromosom Sama dengan pada orang tuanya ya Yang ini 46 ini juga 46 Jadi kenapa kok terjadi pengurangan jumlah kromosom pada meiosis Supaya nanti kalau digabung pada saat pembuahan Ini jumlahnya sama dengan jumlah induknya ya Kalau misalkan tidak terjadi pengurangan Maka jumlahnya ini jadi 92 ya Berarti tidak normal manusianya Nah kalau sudah jadi sigut 46 kromosom ini Maka pembelahan selanjutnya untuk perkembangan si embryo atau janin ini Dengan cara mitosis Tahapan meiosis berbeda sedikit dengan mitosis Jadi meiosis ada dua tahap Meiosis 1 dan meiosis 2 Meiosis 1 ada empat tahap Provase 1, Metafase 1, Anafase 1, dan Telofase 1 Meiosis 2 juga terdiri dari Provase 2, Metafase 2, Anafase 2, dan Telofase 2 Nah pada provase 1 ini Ada lagi dibagi menjadi 5 tahap Yaitu Leptoten, Sigoten, Pakiten, Diploten, dan Diakinesis Kita bahas dulu tentang provase 1 Provase 1 yang pertama tahapnya adalah Leptoten, yaitu benang kromatin Ini akan berubah menjadi kromosom Benang kromatin yang seperti pada mitosis Seperti cacing-cacing itu berubah Menebal menjadi kromosom Selanjutnya adalah fase Sigoten Yaitu kromosom-kromosom yang homolog berpasangan Yang disebut bivalen Ini yang panjangnya sama Akan saling mendekat ya Dan berdekatan Ini juga yang panjangnya agak pendek Ini saling berdekat Nah baru Pakiten Itu kromosom yang Kromosom homolog yang bivalen tadi Itu saling mengganda Sehingga membentuk 4 Yang kromosom yang berjejer rapat Ini yang namanya Tetrat ya Selanjutnya pada fase diploten Ini lengan kromosom yang sangat berdekatan Itu akan terjadi belitan ya Dia saling membelit Kemudian gen-gennya tertukar Ini yang disebut crossing over Atau pindah silang Nah selanjutnya pada fase diaginesis ini Membran inti selnya ini mulai menghilang Kita bahas tentang meiosis 1 Nah pada meiosis 1 Yang pertama ini interfase Belum termasuk meiosis 1 ya Ini kita lihat inti selnya Masih keruh ya Masih keruh ya Baru pada saat profase 1 Sudah kita bahas Ada 5 tahap tadi Yang lektoten Sigoten Diploten Pakiten Dan diaginesis Sehingga terjadi hasil yang seperti ini Kita lihat Ini membran intinya sudah menghilang Sentriolnya sudah menuju kutub yang berlawanan Baru ada benang-benang spindle Yang keluar dari sentriol Nah kemudian Kromosom homolog Sudah saling berdekatan Yang pendek dengan pendek Yang panjang warna biru dengan panjang warna merah Kemudian ada kiasma atau crossing over ya Setelah itu Kromosom berada pada fase-metafase Yaitu kromosom dengan Kromosom homolog berada pada bidang pembelahan Nah ini ada sedikit perbedaan dengan Metafase pada mitosis Kita lihat ya Metafase pada mitosis Kalau metafase pada mitosis Semua kromosom berjejer 1 deret begini ya Tapi pada metafase 1 Itu kromosom homolognya Dia berjejeran gini Jadi ada 2 deret ya Deret 1, deret 2 Kalau pada mitosis deretnya 1 saja Nah ciri lainnya Yaitu Sentriol sudah berada pada Kutub yang berbeda Nah baru itu Benang-benang spindle melekat pada Genetokor atau sentrosomnya Kemudian fase anafase 1 Benang spindle memendek Sehingga kromosom dia Menuju kutub yang berlawanan Nah hasil akhir dari meiosis 1 adalah Dua sel anak Kemudian tanpa melalui fase interphase Sel ini akan membelah lagi menuju ke meiosis 2 Yaitu pada profase 2 Kembali inti selnya menghilang Maaf, membran inti selnya menghilang Baru si sentriol memisah Jadi masing-masing ini ya Masing-masing ini Memisah Ini juga memisah Baru berlanjut pada metafase 2 Ini kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan Sentriol jauh Kutub yang berlawanan Ini juga sama Baru anafase 2 Benang-benang spindle memendek Masuk ke sentriolnya Sehingga kromosomnya tertarik ke kutub yang berlawanan Ini juga demikian Baru telah fase 2 Terjadi pembelahan Pertama Membran intinya terbentuk lagi Sehingga menjadi karyokinesis Atau pembelahan inti Kemudian sitoplasma yang membelah Sehingga menjadi 4 sel anak 1, 2, 3, dan 4 Jadi meiosis ini ada 2 kali pembelahannya Nah sekarang kita lihat perbedaan mitosis dan meiosis Tempat terjadinya Kalau mitosis terjadinya di seluruh sel-sel tubuh Atau autosom Atau somatik Nah kalau meiosis terjadinya khusus pada sel gelamin Yaitu sperma dan ovum Tujuannya pada mitosis untuk pertumbuhan dan regenerasi sel Atau mengganti sel-sel yang rusak Sedangkan pada meiosis untuk pembentukan gamet atau sel gelamin Kromosom anak pada mitosis sama dengan induk Pada meiosis setengah kromosom induk Nah jumlah sel anak pada mitosis dihasilkan 2 Pada meiosis dihasilkan 4 Jumlah pembelahannya pada mitosis 1 kali saja Sedangkan pada meiosis 2 kali Jumlah kromosom anak pada mitosis diploid Seperti induknya Diploid menghasilkan diploid Sedangkan pada meiosis separohnya Yaitu diploid dia menghasilkan haploid Nah pindah silang Pindah silang ini pada mitosis tidak ada Sedangkan pada meiosis ada Demikan anak-anak video ibu kali ini Sampai bertemu lagi pada video-video ibu selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh